Istana Hantu Jilid 1 Mejauh mata memandang, hanya nampak lautan luas mementang biru berombak-ombak kecil oleh hembusan angin kering yang menghempas pantai. Ujung langit yang berwarna kebuah melengkung menyeruak masuk ke dalam hamparan gelombang membiru di ujung laut jauh di sebelah sana merupakan tayung raksasa yang melingkupi batas-batas laut pohe. Sementara di sekeliling pantai hanyalah batu karang melulu yang menjulang tinggi menerima hamparan ombak. Yang menjerit-jerit merupakan nyanyian abadi yang tak kunjung henti. Angin kering mengusap permukaan laut biru membuat tarian kecil mengombak memecah pantai. Beberapa burung camar beterbangan di atasnya merupakan titik-titik hitam yang kemudian lenyap dari pandangan mata. Suasana di tempat ini demikian hening, hanya terdengar suara angin membelai punggung laut dan menghempasnya ke sebuah batu karang hitam menimbulkan suara air yang mengercak dan mengalir kembali ke tengah lautan. Di tepi pantai itu, matahari memandang dengan ganasnya. Mengusap pasir putih berkilau cahaya perak yang memantul ke atas dalam bayang-bayang air biru. Pada ketika itu ketenangan air bergelombang kecil oleh setasang kaki manusia yang berjalan perlahan di tepi pantai. Tapak-tapak bekas kaki membekas pada pasir putih, sementara usapan matahari pada punggung kedua manusia itu membuat bayangan yang bergerak lambat di atas pasir. Dua sosok tubuh manusia, seorang wanita muda cantik dan seorang pemuda tampan yang buntung lengan kanannya. Mereka berjalan amat perlahan dan sukar sekali. Si gadis memapah tubuh si pemuda lengan buntung, setengah memeluknya. Sementara isak tertahan dari gadis itu merupakan irama memilukan hati bagi siapa saja yang mendengar keluannya. Koko, kuatkanlah hatir nu, sebentar lagi kita akan sampai, di sana, tidak jauh dari sini ada sebuah goa batu karang, kita bisa beristirahat. Kirahat, koko masih sakitkah dadamu tanya si gadis nemandang ke arah dada si pemuda yang tertancap anak panah. Amat menyeramkan sekali keadaan pemuda lengan buntung ini. Seluruh bajunya. Yang putih sudah penuh dengan bekas-bekas darah merah. Tiga batang anak panah masih menancap di dada dan punggungnya. Wajahnya amat pucat dan kelihatannya sudah begitu lemah. La berjalan terhuyung-huyung dalam papahan pelukan tangan si gadis yang memeluknya. Waktu si gadis itu berkata tadi, pemuda itu menoleh. Akan tetapi tidak. Berkata-kata, hanya wajahnya dikerutkan menahan nyeri yang hebat pada dada dan punggung. Mereka terus berjalan di tepi pantai laut pohei, meninggalkan bekas-bekas tapak. Kaki yang kemudian lenyap di sapa ombak yang memecah pantai. Kedua orang muda. Itu adalah Song Tiang Le dan Gapai Pei. Mereka berusaha meninggalkan Pulau Bidadari. Menyusuri tepian laut pohei dan karena saking banyaknya darah yang keluar dari luka-luka di punggung dan pundak Tiang Le membuat pemuda itu berjalan terhuyung-huyung saking lemasnya. Sementara Pei Pei sambil mengucurkan air mata memapah Tiang Le, setengah berpelukan mereka berjalan lambat-lambat di tepi laut. Sebentar-sebentar mereka berhenti apabila pemuda itu terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah. Dan kalau sudah begitu, gugur bendungan air mata si gadis Pei Pei tak tahu apa yang mesti ia perbuat, hanya menangis dan memeluk pemuda itu. Sungguh pemandangan yang amat mengenaskan hati. Siapakah orangnya yang tidak menaruh kasihan kepada pemuda yang sudah buntung lengannya, ditambah lagi dengan tiga buah anak panah yang masih menancap di tubuhnya. Pemuda itu berkali-kali jatuh pingsan. Darah yang mengalir dari luka oleh anak panah sudah mengering dan membengkak membuat rasa sakit yang hebat. Tubuh itu letih lunglai. Tubuh itu terhuyung-huyung dan roboh berdua-dua dengan si gadis yang memeluknya dan dengan amat sukar sekali kemudian mengangkat tubuh Tiang Le dan memapahnya lagi. Entah berapa kali mereka itu jatuh bangun. Tiada orang yang tahu. Tiada orang menaruh rasa kasihan kepada dua orang muda ini. Sesungguhnya lah, di tempat ini begitu sunyi. Tiada seorang pun manusia, selain dari kedua orang muda yang berjalan menyusuri pantai lambat-lambat dan jatuh bangun. Dan terdengar tangisan dari si gadis. Menangisi nasib si pemuda lengan buntung yang begitu malang dan patut dikasihani. Ada dua jam mereka menyusuri pantai, tiba-tiba pei-pei berteriak girang, menampakkan wajahnya yang cerah dan berkata, Tiang Le Koko liat, di sana itu terdapat goa, aku kenal baik keadaan di sini, cepat Koko. Mari kita kesan. Pei-pei menarik tangan Tiang Le. Pemuda itu agak sedikit limbung berjalan. Terhuyung dalam tarikan tangan si gadis. Pei Moai Tiang Le menyebut nama si gadis dengan panggilan mesra. Dan pei-pei menoleh. Seberkas senyum di balik air matu yang berderai-derai. Menghias wajahnya. Senyum itu menandakan kepiluan hati. Tidak berkata apa-apa gadis itu, hanya tangannya saja meraih tangan Tiang Le dan memapahnya sampai ke depan goa di depannya. Goa batu karang hitam di sinilah pei-pei memapah tubuh Tiang Le masuk ke dalam. Goa. Baru di tempat inilah, ia merasakan tubuhnya menjadi kaku-kaku dan nyeri pada dada dan punggung. Tiba-tiba pemuda itu menjerit dan tubuhnya terhuyung roboh dalam pelukan si gadis. Di dalam goa batu karang ini, pemuda itu pingsan lagi. Pei-pei terisak. Akan tetapi, setelah sampai di tempat ini hatinya menjadi legat, pikirannya bekerja. Kemudian tangan halus yang cekatan itu mulai bekerja merawat luka Tiang Le yang cukup parah ini. Di bagian lain, masih dalam lingkungan laut pohe berpuluh-puluh mayat manusia menggeletak di atas sebuah tebing batu karang yang amat tinggi. Mayat-mayat itu masih hangat. Baru tadi siang terjadinya pembunuhan besar-besaran ini. Pada bagian terakhir cerita pendekar lengan buntung, pemuda yang bernama Sang Tiang Le itu mengamuk, menghancurkan banyak perwira Mongol dan membunuh habis semua pengemis-pengemis HWai Ekei Pang, He Lian Pei dan gadis-gadis Sian Li Pei, murid-murid Butek Sian Li yang jahat dan licik ini. Sebetulnya, pemuda lengan buntung Sang Tiang Le bukanlah seorang pemuda yang berhati kejam dan telengas, sehingga membunuh begitu banyak manusia. Akan tetapi, karena pemuda itu dikeroyok banyak sekali oleh pasukan Mongol dan para sekutu Butek Sian Li, tiada jalan lain baginya untuk meloloskan diri dan menyelamatkan Pei Pei yang ditawan oleh nenek Butek Sian Li. Sepak terjang pemuda lengan buntung ini, mengemparkan tokoh dunia persilatan. Belum lama pemuda itu, dalam keadaan terluka meninggalkan tebing curam dan berjalan dengan terhuyung-huyung dalam papahan Pei Pei, muncul banyak tokoh-tokoh Kang Ong ke tempat itu. Dan alangkah kagetnya mereka karena semua murid nenek Butek Sian Li yang cantik-cantik itu telah kedapatan mati dan banyak lagi ditemui pengemis-pengemis HWAI Ekei Pang dan ratusan tentara Mongol yang sudah menggeletak dalam keadaan sudah tak bernapas lagi. Tentu saja, sebagai orang gagah dan mempunyai rasa kasihan dan berperi kemanusiaan, mereka itu lalu mengubur mayat-mayat yang bergelimpangan di Pulau Bidadari. Tak terkecuali tentara Mongol sekalipun. Sejak kejadian itu, nama pemuda lengan buntung menanjak tinggi, sederet dengan tokoh-tokoh Kang Ong lainnya. Jauh di bawah tebin batu karang yang curam, air laut mengericak memberi irama. Pada gelombang-gelombang tipis, sesosok tubuh manusia terapung-apung di permukaan air. Seorang gadis yang tengah pingsan dalam pelukan pada sebilah balok kayu yang mengambang. Gadis itu masih muda belia dan berusia sekitar 20 tahunan. Pakaian dian rambutnya yang panjang sudah basah kuyuk tersiram air laut yang menggelepar-gelepar memukul batu karang hitam yang menjulang tinggi. Perlahan-lahan balok kayu itu terdampar oleh hombak ke pinggir, membentur batu karang. Sedikit agak keras benturan itu sehingga menyadarkan si gadis dari pingsannya. Ia agak terkejut sekali begitu melihat ke atas, pertama-tama dilihatnya langit luas mementang di atasnya dan di sampingnya terhampar lautan luas bergelombang-gelombang kecil menakutkan. Suara gemuruh itu adalah suara air laut yang bergelombang dari tengah lautan dan menghempas ke pantai. Untuk sesaat lamanya, teringatlah ia bahwa dirinya bukanlah berada di alam neraka yang semula diingatnya. Lah kini berada di pantai laut pohe. Tebing tinggi di sana itu mengingatkan dia dari kejadian-kejadian yang belum lama ini dialami. Ia sadar. Ia telah jatuh dari atas tebing batu karang itu dan rupanya balok kayu inilah yang menyelamatkan dirinya, sehingga ia tidak terbawa hanyut ke tengah lautan. Memang pada saat itu laut sedang pasang, ombak menghempas pantai merupakan jeritan yang menakutkanlah sudah selamat kini, walaupun dirasakannya badannya terasa sakit bukan main. Akan tetapi, apabila pikirannya teringat kepada kejadian-kejadian di atas tebing sana itu, segera ia berjalan perlahan. Kedua lututnya terasa lemah sekali. Pakainya basah kuyuk, akan tetapi ia tak memperdulikan. Ia terus berjalan terhuyung-huyung menaiki tebing di sebelah sana itu. Akan tetapi apa yang didapatinya di sebelah sana itu? CH, hanya puluhan gundukan tanah yang merupakan kuburan manusia yang masih baru. Mungkinkah Tiang Lei juga sudah berdiam di dalam kuburan itu, sudah binasakah Tiang Lei? Betapa cemas hati gadis itu kini. Matanya memandang jauh ke bawah, metu itu kemudian menjadi basah. Teringat ia kepada Tiang Lei. Entah bagaimana nasib pemuda malang itu, mudah-mudahan ia selamat, mudah-mudahan yang di dalam kuburan itu bukan Tiang Lei di antaranya. Sambil mengusap air matanya yang sudah mengering, karena terus-terusan menangis. Akhirnya gadis itu berjalan meninggalkan tebing. Tertunduk Lung Lei. Mudah-mudahan Tiang Lei selamat, yah. Tuhan, lindungilah dia, bisik gadis itu di dalam hati. Sementara pakaiannya yang tadi basah kini sudah mengering. Baru sekarang dirasakan perutnya begini lapar, baru sekarang ia merasakan dahaga yang mengeringkan tenggorokannya. Pandangannya nanar terlempar jauh ke tengah lautan luas. Akhirnya, saking lelahnya, dia, gadis itu menjatuhkan tubuhnya. Terduduk di atas batu karang yang hitam. Tenggelam dalam berbagai macam perasaan yang berkecamuk di dalam, hatinya. Siapakah gadis itu? Dalam cerita pendekar lengan buntung telah diceritakan betapa gadis yang bernama BWLN ini terjungkal dari tebing yang amat curam oleh pukulan buteksian liang telah berlaku curang telah membokongnya. Dan saking hebatnya pukulan buteksian liang menggunakan pukulan dewa tanpa tandingan membuat gadis itu terjungkal dari atas tebing dan disambut oleh air laut di bawah yang bergelombang memecah batu karang. Untunglah pada saat tubuhnya melayang itu BWLN tidak begitu gugut dan segera ia menggunakan ginkangnya mencelat ke samping untuk menghindarkan tubuhnya menimpah batu karang, dan tubuhnya itu terbanting ke dalam lautan. Untuk beberapa saat gadis itu gelagapan juga waktu tubuhnya terus meluncur ke dalam laut. Cepat BWLN menggerak-gerakan tangannya dan secara kebetulan sekali, tangan itu mendapat pegangan sebatang balok. Cepat ia memeluk balok itu dan tanpa disadarinya, ia telah menjadi pingsan dalam kedua tangan memeluk balok yang diombang-ambingkan oleh hombak yang datang dari tengah itu. Apabila matahari telah naik tinggi, BWLN bangkit dari duduknya. Sekali lagi ia memandang ke arah lautan pohe yang membentang luas. Kemudian pandangannya menyusuri gundukan tanah yang banyak di tempat itu. Hatinya perih sekali, jangan-jangan Tiang Lai sudah mati dan dikubur pula di tempat itu. Ditekannya perasaan yang bukan-bukan itu. Diakinkan hatinya bahwa Tiang Lai belum mati. Tak boleh ini terjadi, pikirnya. Apabila ia memandang ke atas, matahari memandang kepadanya dengan ganas sekali. Dan dengan hati yang tidak keruan rasa, gadis yang bernama Liang BWLN itu kemudian meninggalkan tempat itu, berjalan tergontai-gontai. Jalannya tertunduk. Menyusuri laut pohe, melewati batu-batu karang yang menjulang tinggi. Banyak goa-gowa yang terbuat dari batu karang di sepanjang pesisir laut itu. Akan tetapi, gadis itu tak memperdulikan semuanya. Tak peduli lagi ia akan panas yang membakar tubuhnya. Ia harus cepat-cepat meninggalkan pulau ini mencari. Tiang Lai, La tak pernah mengimpi bahwa pada saat ia berjalan melewati gua-gua batu karang. Di pinggir laut itu, tak jauh dari situ, yakni di sebuah goa, kurang lebih 20 tombak jauhnya, seorang lelaki tampan, dalam keadaan terluka parah didampingi oleh seorang perempuan cantik, lemah-lembut dan yang tengah merawatnya dengan kasih sayang. Mereka itu adalah Cia Pei-Pei dan Sang Tiang Lai. Dalam goa itu menjadi hening karena Tiang Lai, entah pingsan, entah setengah pingsan tak bergerak di tempat itu. Sedangkan Pei-Pei hanya memandang pemuda itu dengan air mata bercucuran sambil mengusap kain basah pada leher Tiang Lai yang panas membara. Berkali-kali pemuda itu mengigau. Setiap kali pemuda itu tidak keruan rupa, setiap kali itu pula hati Pei-Pei triris pilu. Dan menangis dia dengan sedih. Betapa tidak, kalau dalam pingsannya itu Tiang Lai mengigau dan menyebut-nyebut nama seorang gadis lain. Aduhai, membuat pedih hati Pei-Pei, akan tetapi Pei-Pei dapat menekan perasaannya ini. Ia dapat memaklumi, kalau BWE HWA pada saat ini tengah menanti-nanti Tiang Lai. Dan pemuda ini di sisi ini, tidak berdaya dalam luka-luka yang amat hebat membakar tubuhnya. Tiang Lai terserang demam panas, akibat luka-lukanya dari ketiga anak panah yang menancap di dada dan punggungnya. Dan Pei-Pei hanya bisa menangisi pemuda itu sambil membasahi kain basah pada leher dan kening si pemuda. Pei-Pei tak tahu apa yang mesti ia lakukan. Ia sendiri tak mengerti sedikit pun tentang ilmu pengobatan. Andai kata mereka berada di kota atau dusun tentu sejak tadi ia sudah mengangkat kaki memanggil Sinshi atau Tabib. Akan tetapi di sini ia di tepi lautan pohe yang sepi mati. Hendak minta tolong kepada siapakah dia? O Pei-Pei hanya bisa menitikan air mati saja. Memandang ke arah dada yang tertancap anak panah itu. Ingin ia mencabutnya, akan tetapi belum lagi ia mencabut, baru saja menyentuh anak panah itu, Tiang Lai sudah menjerit kesakitan. Tak tega Pei-Pei. Sementara dilihatnya wajah Tiang Lai semakin pucat seperti mayat. Hari kedua, Tiang Lai membuka matanya. Ia bergerak hendak bangun, akan tetapi sebuah tangan menyanggahnya dan terdengar suara halus merdu. Koko, masih sakitkah lukamu? Pei-Pei, aku, aku, di rana ini, di tempat apa? Tiang Lai memandang kesekelilingnya. Sebuah api unggun menerangi wajahnya. Sementara di luar gua gelap gulita. Suara ombak terdengar meriak di kegelapan. Koko, kau syukurlah, kau sudah sadar, kita berada di dalam sebuah gua, di tepi pantai laut pohei, Koko bagai renana lukamu. Baikah suara gadis itu terdengar penuh perhatian. Terharu hati Tiang Lai. Apalagi dalam keremangan cuaca yang hanya diterangi oleh api unggun itu, ia melihat gadis itu menitikan air nata. Untuk diakah Pei-Pei menangis? Tiang Lai merambah wajah Pei-Pei dengan tangan kiri mengusapnya lembut, mengapa kau menangis Pei Moai? Tanda petik. Sebuah senyum mencercah di bibir itu. Aku gerang kau tidak kenapa-kenapa Koko, syukurlah kau sudah ingat kembali, lukamu, Koko anak panah itu, bahaya sekali kalau dibiarkan, kalau sudah tidak merasa sakit biarlah aku cabut. Lihat, Koko, di pinggir lukarno sudah membengkak, biar ku cabut saja ya? Boleh ku cabut ya? Sakit. Tahanlah. Koko biar ku cabut. Kini kau sudah sadar. Kau tahan dang sakitnya masa nggak tahan, Koko, biar ku cabut ya tangan si gadis merabah anak panah yang masih menancap di dada yang bidang itu. Menyentuhnya, akan tetapi Tiang Lai menggelinjang kesakitan. Sakitannya Pei-Pei. Pelan-pelan ya cabutnya, aduh, duh, jangan keras-keras dong, nah gitu, sedikit demi sedikit, Tiang Lai berkata setengah menggoda. Sebenarnya, pemuda itu tak perlu merasa sakit. Ia dapat segera mengerahkan tenaga Sinkeng di dada dan pundak. Akan tetapi, tak mau ia memperlihatkan bahwa ia sudah sembuh. Memang Tiang Lai ini luar biasa. Biarpun lukanya ia tidak diobati, akan tetapi berkat tenaga Sinkengnya yang sudah mendarah daging di tubuh itu. Perlahan, akan tetapi pasti, dengan hawa Sinkeng ia sudah dapat menyembuhkan lukanya. Hanya tinggal mencabut anak panah yang menancap saja. Bergetar tangan Pei-Pei mencabut anak panah yang menancap di dada si pemuda. Apabila Tiang Lai menyerengit seperti orang kesakitan, si gadis menunda pekerjaannya dan mengawasi wajah Tiang Lai. Sakit ya tanya Pei-Pei. Sakit dong, suara Tiang Lai dibuat manja. Gerang hati si gadis. Getaran suara yang manja itu menandakan bahwa pemuda itu bukan merasakan sakit. Hanya kolokan. Kau berlagak ahaha, nggak sakit juga bilang sakit. Tentu, kamu nggak sakit mana ngerasain, nih aku yang ngerasain sakitnya, aujubilah. Alaa bohong ahaha, nggak sakit juga coba ku cabut lagi. Sakit tenggak tangan gadis itu menyentuh anak panah kedua. Perlahan mencabut. Darah hitam keluar dari bekas luka di ujung anak panah itu. Segera Tiang Lai mengerahkan sinkangnya mendorong darah yang bercampur racun itu. Sehingga Pei-Pei amat terkejut sekali melihat banyak darah hitam yang mengalir keluar dari bekas luka anak panah yang barusan dicabut. Hektometer. Iii, darahnya nggak mau berhenti, celaka Pei-Pei berseru cemas. Dan siap dengan carikan bajunya yang sudah dirobek. Biarkan darah hitam itu keluar pelmuai. Sebentar lagi apabila kehitaman itu lenyap, terhindarlah aku dari racun yang menjalar di darah. Syukurlah Koko, kerenarin aduh aku khawatir bukan main. Seluruh tubuhmu panas seperti dibakar, kau terserang demam panas sehingga berkali-kali kau mengigau menyebutkan. Oh Pei-Pei tidak meneruskan perkataannya. Mukanya untuk seketika menjadi merah sampai ke telinga, sementara batinnya terasa tak enak benar. Tiang Le melap darah yang kehitam-hitaman itu dengan carikan kain. Sementara kepalanya tertunduk, ia berkata, aku mengigau? Masa kok aku nggak tahu? Tentu saja engkau tidak sadar, rana kau tahu. Oyea Koko dalam, dalam ngigaumu itu, engkau menyebut nama BWEHWA. Engkau berkali-kali menangisi dia, aneh dalam keadaan tidak sadar itu engkau masih bisa menangis. BWEHWA? Untuk sesaat Tiang Le termenung. Tiba-tiba ia menarik tangan Pei-Pei dan berkata dengan suara cemas, cilaka. Tentu ia akan menanti-nantiku, Pei Moai. Hayo sekarang juga kita berangkat ke Taihangsan. Aku sudah berjanji dengan BWEHWA untuk kembali ke sana. Mari kita pergi. Koko, begini tengah malam Pei-Pei bertanya heran. Memang hari telah jauh malam, di luar hitam pekat, bagaimana mereka dapat berjalan? Tiang Le jadi termenung memandangi seongguk api unggun yang hendak padam. Pei-Pei berapa lara aku pingsan di sini? Saja pagi-pagi. Oyea apakah kau sudah kuat betul dan tidak sakit lukamu? Tiang Le menggelengkan kepala. Saat ia teringat akan perkataan BWEHWA tiga hari yang lalu demikian, Koko, dalam tiga hari kau tak kembali, aku akan menyusulmu. Itulah suara BWEHWA pada tiga hari yang lalu, pada saat ia hendak memenuhi undangan Butek Sian Li, di Pulau Bidadari. Sebetulnya gadis yang bernama BWEHWA itu akan ikut dengannya, akan tetapi karena ia menguatiri keselamatan gadis itu, Maka BWEHWA hanya menanti di lembah Taihang San. Siapa tahu justru ia mengalami luka dan pingsan hampir tiga hari ini. Jangan-jangan BWEHWA akan menyusulnya ke Pulau Bidadari. Darilah tahu betul akan kekerasan gadis itu, ia yakin BWEHWA akan mencarinya. Api unggun menjadi padam ditampar angin malam yang menerobos dari luar. Angin laut berhembus keras sekali. Tiang Le berkata kepada gadis itu, Peimuai, kau istirahatlah, besok pagi-pagi kita akan berangkat. Koko, justru kau juga harus beristirahat. Kau juga harus tidur Koko. Kalau kau tidak mau tidur, aku juga tidak ingin tidur, sahup Pei-Pei di antara tebasan angin malam yang menerpa dari luar. Dingin. Tiang Le hanya tersenyum. Tidak menyahut akan perkataan Pei-Pei lah melonjorkan kedua kakinya. Sementara Pei-Pei memandangnya, memandang dengan curahan cinta kasih, kemudian ia merebahkan kepalanya. Meramkan kedua matanya, dan sebentar itu pula, saking ngantuknya dia karena sudah dua hari ini ia menggadangi Tiang Le. Terasa benar ngantuk itu sekarang, terasa berat sekali matanya, dan sebentar itu pula ia sudah tenggelam dalam tidurnya yang nyenyak. Napas gadis itu perlahan sekali. Tiang Le tersenyum sendiri mengenang gadis di depannya. Berhenti kemudian dengan bayangan B.W.E.H.W.A. yang mengoyak-ngoyak hatinya sekarang. Sampai lama ia tidak bisa tidur, kejadian-kejadian di lembah Tai Haeng San bersama B.W.E.H.W.A. membayang kini di depan matanya. Segera ia menekan perasaan hatinya dan kemudian ia bersemedi. Mengheningkan cipta, tak lama kemudian ia pun sudah dan tenggelam dalam tidurnya meski dalam keadaan bersemedi. Malam bertambah gulita. Suara angin laut terdengar di kesepian malam merupakan nyanyian abadi yang tak kunjung henti. Suara ombak memecah karang merupakan paduan lagu yang mengiringi perjalanan malam yang amat lambat merangkak menuju pagi. Tiang Le tidak sadar, pada saat itu entah dari mana datangnya, seekor ular putih merangkak lambat-lambat menuju ke arah dua orang muda itu. Lidahnya yang kecil panjang menjulur ke depan. Anehnya ular kecil yang berwarna putih itu hanya sekali saja menggigit lengan di tangan Pei Pei dan ia kemudian merayap menghampiri Tiang Le. Amat lembut sekali ular itu membelit kaki pemuda lengan buntung. Dan kemudian, ia meninggalkan kedua orang muda itu. Merayap lagi keluar gua, sedangkan Pei Pei dan Tiang Le tidak menyadari apa sesungguhnya yang terjadi. Mereka tidak merasakan apa-apa. Ular putih yang aneh. Baru setelah matahari membersit tinggi, Tiang Le membuka matanya, dan alangkah rannya dia begitu matanya terbentur oleh tatapan Pei Pei. Bagaikan ada besi semirani yang menariknya. Tangan kiri Tiang Le menarik tangan si gadis. Dan anehnya Pei Pei terus saja memeluk pemuda itu dengan dengusan napas yang memburu. Menciumi pemuda itu. Dan yang aneh lagi bagaikan menemukan makanan yang lezat Tiang Le juga membalas memeluk gsis itu. Membalas mengecuk dengan ciuman-ciuman yang panjang. Tiada kata-kata yang keluar dari mulut kedua orang muda yang telah terangsang oleh tenaga dorongan yang aneh. Hanya napas keduanya itu memburu, saling mendekap dan saling hendak meledakan isi dada yang terasa amat berdenyar-denyar dengan amat kerasnya. Anehnya, pada kedua wajah orang muda itu tampak putih seperti salju. Darah di tubuh Tiang Le berdentum-dentum dengan amat kerasnya, sebaliknya Pei Pei pun. Demikian. Ia merasa ingin dijamah. Dan memang tangan kiri Tiang Le menjamah sudah bagian tubuh Pei Pei. Satu persatu, pakaian yang melekat di tubuh gadis itu terlepas di dalam goa. Tiang Le memandangi gadis itu dalam keadaan yang polos. Dadanya semakin berdentum. Kepalanya semakin pening, dan matanya semakin pedas. Seluruh tubuhnya kini semakin panas dan bagaikan adat tenaga gaib yang hendak mengajaknya ke sana. Pei Pei juga menyambut tubuh si pemuda. Sementara dari bibirnya yang kering itu menjerit memanggil nama si pemuda dengan jeritan histeris. Tiang Le, Koko. Pei Moai, kau, kau cantik bukan men, bertambah jelita kini, suara Tiang Le terdengar perlahan sekali. Meraih tubuh polos ini. Keduanya saling menumpahkan perasaan yang aneh itu. Keduanya kini terlena. Keduanya itu tidak sadar. Kalau pada saat itu berkelebat sebuah bayangan dan terhenyak dia melihat pemandangan yang membuat seluruh tubuhnya menggigil keras. Matanya menjadi pedas. Hati menjerit mengeluarkan kutukan sehabis-habisnya. Kemudian metu itu meneteskan air meta, tangannya merabah pedang di pinggang, akan tetapi, rasa malu membuat ia mencelat ke atas, dan berdiri di atas gua batu karang, itu melepaskan pandangan kelautnan bebas. Wajahnya yang merah sampai ke telinga itu, membuat hatinya bertambah gemas dan marah. Dalam dada itu menyaingi deburan ombak yang berdenyar-denyar, mengeluarkan kutukan-kutukan yang tak terucapkan, kedua kakinya mengjigil. Didengarnya suara tiang leh, suara yang amat dikenalnya itu berkata penuh penyesalan. Pei Moai, celaka. Kita telah keracunan ular putih lihat, lihat wajahmu, ah pei pei mengapa kita menjadi begini? Menyerahkan kehormatanku kepadamu meski itu kuberikan dengan tidak sadar, akan tetapi tak menyesal aku, asalkah sudi menjadikan aku istrimu, koko jangan kau kecewakan aku setelah kejadian ini. Tidak pei Moai. Tak bisa aku mengambil lengkah sebagai istriku. Tak boleh ini. Koko. Pei pei memandang terbelalak kepada pemuda lengan buntung di depannya. Kau, kau, mengapa kau berkata begitu? Terdengar tiang leh menghela nafas panjang. Kau tahu pei pei, kita barusan, tadi malam itu telah keracunan pekcoa yang amat jahat, lihat ular yang tadi ku hancurkan barusan, ia masih menggeliat-geliat ular. Inilah yang menyebabkan kita dengan tak sadar telah melakukan hubungan gila ini. Pei pei, kau mengertilah, sungguh kejadian ini sangat ku sesatkan sekali. Koko, jadi, jadi kau menyesal. Jadi kau tidak akan mengambilku sebagai istrimu begitu kejamkah hatimu koko, begitu tegakah engkau meninggalkanku setelah kejadian tadi malam, koko. Tidak cintakah kau padaku? Pandangan mata pei pei yang penuh linangan air mata hendak menembus dada si pemuda. Dan menyelidiki isi hati itu. Aku memang cinta padamu pei pei, tapi bukan begini caranya aku mengambil lengkah sebagai isriku. Tidak. Tidak boleh ini terjadi. Tiang leh menggunakan tangan kirinya mendekapkan mukanya dan terasa sekali kepalanya masih berkunang-kunang. Dan napasnya memburu apabila tatapan pei pei menyentuh matanya, napsu birahi masih menguasai jiwanya. Sehingga tiang leh tak berani lagi memandang si gadis, ia hendak menangis, ia hendak menjerit-jerit penuh penyesalan atas kejadian-kejadian gelah ini. Akan tetapi entah mengapa ia tak dapat menangis. Hatinya masih dikuasai oleh perasaan gelisah yang menggelora. Pei pei hanya menangis sedih. Dan ia menjatuhkan diri berlutut di kaki si pemuda. Koko, kau armilah aku sebagai istrimu, kau kasihanilah aku Koko. Tiada orang lagi yang boleh ku percayai. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Jangan kau mengecewakan mendiang ayah dan ibu, Koko. Kalau, kalau kau, ahaha, sebaiknya aku mati saja. Pei pei, sudahlah, diamlah. Biar nanti kita pikirkan. Koko pei pei hanya menangis kini. Pada saat itu dari luar gua terdengar bentakan keras yang menggeledek nyaring. Tiang leh manusia biadab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Hayo kau ambil pei pei sebagai istrimu dan bersumpah demi langit dan bumi bahwakah sudah menjadi suami pei pei, kalau tidak aku akan memenggala hermul. Tiang leh, hayo kau bersumpah, disaksikan oleh laut dan, dan. Bagaikan disambar petir yang menggeledek di atas kepalanya Tiang leh mencelat keluar gua dan memandang ke arah seorang gadis muda yang berlengan buntung. Akan tetapi telah memegang pedang pendek di tangan kanannya. BWMOIT yang leh memanggil nama gadis itu lirih, hatinya bagaikan diiris sembilu, ketika melihat dari bibir gadis yang bukan lain adalah BWEHWA mengeluarkan. Darah memang saking marahnya gadis ini sehingga ia muntahkan darah kasihan sekali. BWEHWA ini. Lah memang sudah menderita luka dalam dadanya, tubuhnya sudah soak. Teringat akan perkataan kakek kaki buntung beberapa hari yang lalu, Tiang leh menjadi lemas kedua kakinya dan menggigil. Hatinya saat itu seperti dikoyak-koyak mengeluarkan luka yang parah. BWEHWA, kau tidak boleh marah, ahaha kau terluka lagi. HWA Moai sabarlah, dengarlah dulu keteranganku. Marilah HWA Moai. Bangsat. Tak perlu mengasihaniku, kau binatang. BWEHWA Moai, sabarlah. Singk suara pedang mendesing di tangan BWEHWA, Tiang leh cepat berkeli. Hindarkan sambaran pedang yang amat cepat itu. Tubuhnya dimiringkan ke kiri dan mencelat jauh. HWA Moai, jangan begitu, jangan. Persetan. Kau hadapilah pedangku lihat serangan. Sambil menjerit mengisak tangis BWEHWA mengirimkan serangan tusukan pedang bertubi-tubi ke arah Tiang leh. Hatinya semakin panas bukan main. Pemandangan barusan tadi dilihatnya itu membuat darahnya mendidih. Dua hari ia menanti-nantikan kedatangan pemuda itu ke Taihang San. Tidak tahunya, di sini ini, pemuda itu bermain gila dengan peipel, dan, dan. Ahaha, betapa marahnya hati BWEHWA. Sambil titik menjerit-jerit itu pedangnya berkelebat ke arah leher Tiang leh. Kalau saja pemuda lengan buntung itu tidak mempunyai kepandayan yang tinggi, tentu sebentar saja pedang putih di tangan gadis itu akan menabas leher Tiang leh. Dasyat sekali serangan gadis ini. Serangan-serangan begitu sengit dan ganas. HWA Moai, dengarlah dulu keteranganku, sabarlah, Tiang leh mencoba menyabarkan BWEHWA. Akan tetapi mana ia mau bersabar lagi merasa dipermainkan oleh pemuda itu, telah ditipunya mentah-mentah. Bukankah pemuda itu hendak secepatnya kembali ke Taihang San? Setan, tidak tahunya, ahaha, panas hati BWEHWA. Entah mengapa perasaannya penuh dengan kemarahan yang memuncak dan inilah kesalahannya. Ia sebetulnya tak boleh marah, ia mengalami luka dalam yang parah sekali. Setiap kali rasa marah yang menyerang dadanya, setiap itu pula BWEHWA muntahkan darah segar. Sudah tiga kali ia mengeluarkan darah, wajahnya semakin pucat. Gerakan-gerakannya semakin lemah. Terkejut sekali Tiang leh melihat keadaan gadis itu. Cepat ia mainkan jurus-jurus topik kunhoat dan sebentar saja BWEHWA sudah terdesak hebat. Akan tetapi BWEHWA malah menyerangnya dengan penasaran dan sengit. HWA Moai, kau dengarlah kata-kataku dulu. Setelah itu, sekiranya kau menganggap aku bersalah, mau bunuh aku, boleh bunuh akan tetapi jangan begini HWA Moai, jangan kau menyerangku. Jangan banyak cincong, kau memang matuk keranjang, hidung melang. Sudah berbuat tak berani bertanggung jawab. J. Hoa catkaul di antara gulungan sinar pedang BWEHWA memaki sengit. HWA Moai jangan berkata begitu, aku. Keparat sudah bersalah tidak berani mengaku. Tiang leh kau mampuslah pedang pendek pek HWA kia meluncur deras. Amat cepat sekali gerakan pedang di tangan gadis yang bernama BWEHWA ini. Itulah jurus menusuk jantung mencabut hati yang luar biasa hebatnya, sebuah jurus dari ilmu silat pek HWA kia msut yang diterimanya dari mendiam pek Mo. Pedang pendek putih di tangan gadis itu mendesing keras di dekat telinga tiang leh yang sudah mencabut pedang buntungnya pula dan menangkis. Saking hebatnya gadis ini, terpaksa tiang leh mengeluarkan pedangnya. Bagus tiang leh kita tentukan di ujung pedang. Mari sarnbut seranganku. BWEHWA berteriak keras dan tiba-tiba dari samping pedang menyambar dan membabat ke arah pedang buntung lawan. Mendengar seruhan gadis itu, terkejutlah tiang leh. Ia amat kenal sekali watak gadis yang keras hati ini. Maka dengan hati yang enggak keruan rasa, terpaksa, ia mengangkat pedang dan menangkis pedang BWEHWA. Tera aang. Bunga api yang banyak sekali berpijar menyambar ke sana kemari ketika dua buah senjata itu bertemu, dan bunga-bunga api itu munkrat ke arah muka BWEHWA dan tiang leh. Baik BWEHWA maupun tiang leh kagum sekali akan keampuhan senjata. Lawannya. Gadis itu merasakan kepalanya jadi pening. Tahulah ia bahwa luka dalam di dadanya membuat napasnya menjadi sesak. Ia memandang tiang leh, kemudian sekali menggerakkan tubuhnya, gadis itu berkelebat lenyap dan terdengar suara di antara isakan tangis. Tiang leh, aku tidak dapat menangkan dirimu akan tetapi tunggulah, setelah anak kita lahir, dia itulah yang akan mencarimu dan menebus penghinaan ini. BWEHWA. Tiang leh berteriak pandangannya sayu menatap ke arah perginya gadis yang bernama BWEHWA itu. Kata-kata yang didengarnya barusan amat menusuk hatinya. Kedua kakinya mengjigil. BWEHWA kau, ya Tuhan mudah-mudahan itu tidak terjadi, mudah-mudahan dia ah. Tiang leh merasakan hatinya sakit bukan main. Sedih, pilu dan ah, entah perasaan apa lagi yang mengoyakan hati pemuda itu, dia jadi seperti orang linglung berdiri terus. Memandang kepergian BWEHWA. Sementara kaki yang menggigil itu menjadi lemas dan tak kuasa ia untuk berdiri lagi, dijatuhkannya dirinya di atas pasir putih. Tiang leh tertunduk menangis. Bayangan-bayangan di lembah Tai Hang San itu mengoyak-ngoyak hatinya. Teringat ia betapa di lembah itu ia telah melakukan hubungan yang seharusnya tak boleh ia lakukan terhadap BWEHWA. Akan tetapi entah iblis mana yang menguasai keduanya, Tiang leh lemah, ia lemah hati dan tak tega menyakiti BWEHWA pada waktu itu. Apalagi setelah didengarnya perkataan kakek kaki buntung, Tiang leh, ketahuilah olahmu bahwa sumo imu ini mengalami luka dalam yang amat parah, menyesal sekali aku hanya dapat menolongnya pada batas yang tertentu. Gadis itu telah mengalami tekanan batin dan guncangan jantung yang cukup hebat. Tak menderita sakit jantung dan kanker dada yang sampai saat ini belum ada obatnya. Apabila jantungnya bergoyang dan mengalami sok dalam hidupnya, ia pasti akan muntah darah lagi. Kau kasihanilah dia, hiburlah dia dan senangkanlah hatinya, karena ia hanya bertahan hidup untuk beberapa bulan lagi saja. Tiang leh jangan kau bikin sedih hatinya. BWEHWA teringat gadis itu Tiang leh menangis mendekapkan tangannya pada mukanya, air matuh bercucuran lewat jari-jari tangan kiri itu. Sementara angin menghempas lengan baju yang buntung itu, wajahnya pucat bukan main. Hatinya khawatir bukan main kalau apa yang dikatakan BWEHWA tadi menjadi kenyataanlah takut sungguh, kalau-kalau hubungannya dengan gadis itu membuat seorang anak manusia terlahir di dunia dan menuntut balas kepadanya. Ahaha! Tidak boleh itu terjadi teriak Tiang leh keras-keras dalam hati. Suara kaki pada pasir putih terdengar perlahan menghampiri Tiang leh dan P.I.P.I. sudah menyentuh pundak pemuda buntung itu. Leh mengeluh, memandang jauh ke laut yang luas. Koko, mari kita pergi ajak P.I.P.I. kemudian. Aku sudah melupakan Koko, marilah, tak enak berada di sini, anginnya sangat keras. P.I.P.I. menarik tangan kiri Tiang leh. Perlahan dan lesu Tiang leh bangkit dan memandang jauh-jauh dengan pandangan yang kusut dan kacau. Koko, tenangkanlah hatir nuh, aku telah maklum apa yang terjadi antara engkau. Dan Cici Bwe Hwa, marilah Koko, kita cari Nci Bwe Hwa, biarlah aku yang berbicara kepadanya. P.I.P.I. menarik jari-jari tangan kiri Tiang leh dan berjalan perlahan. Tiang leh termenung untuk sejenak. Dia marah kepadaku melihat kita tadi dia, ahaha, kasihan Bwe Hwa tak sanggup hatiku berpisah dengannya. Dia memang patut dikasihani, umurnya tidak akan berapa lama lagi aku, aku jahat, aku melukai hatinya lagi. Koko aku tak marah kepadamu. Juga kepada Cici Bwe Hwa. Kau ceritakanlah apa yang sesungguhnya terjadi denganmu dan Cici Bwe Hwa. Aku percaya, kau seorang pemuda yang baik, tidak untuk mempermainkan Bwe Hwa atau aku Koko. Ceritakanlah. Kepingin sekali aku mendengar. P.I.P.I. menengadahkan wajahnya memandang ke arah Tiang leh yang kusut dan bingunglah melihat Tiang leh menundukkan wajahnya dan memandangnya dalam-dalam. Hatimu mulia P.I.Mu'ai, terima kasih untuk kepercayaanmu kepadaku. Memang sebetulnya, seperti kata Bwe Hwa tadi memang benar, patut aku ini disebut manusia hidung belang. Kau tahu P.I.P.I. Pada mula pertama aku bertemu dengan Sumuai Sian Hwa, kemudian kami saling bercinta. Tidak tahu kalau Sumuai Bwe Hwa pun diam-diam telah mencintaiku padahal Itso Heng Liu Kongden sangat mencintai Bwe Hwa akan tetapi rupa-rupanya Bwe Hwa lebih cinta kepadaku. Sayang pada waktu itu hatiku lebih condong kepada Sian Hwa yang sudah meninggal. Mengenai halmu dengan Sian Hwa dan M.C. Bwe Hwa, aku sudah mengetahuinya. Bukankah engkau pernah bercerita kepadaku? Oye agar-agar engkau bercinta dengan Sian Hwa itu kan yang membuat Bwe Hwa marah dan, dan titik membuntungi lengan kananmu. Ia kan tanya P.I.P.I. Memang dernikian P.I.M.O.I. Akan tetapi sedikitpun aku tidak menaruh dendam kepada Sumuai Bwe Hwa, malahan dengan bantuannya lengan kananku inilah justru secara kebetulan aku bertemu denganmu. Kemudian dengan singkat Tiang Lai menceritakan hubungan antara kedua Sumuainya itu. Diceritakan oleh Tiang Lai betapa, Sumuainya yang bernama Bwe Hwa itu akhirnya menyesal karena telah membuntungi lengannya dan malah pada pertemuan belum lama ini Bwe Hwa masih menaruh harapan kepadanya. Pada ketika itulah, di lembah Taihangsan, Tiang Lai menolong gadis Sumuainya. Dan dibawanya ke sebuah pondok. Pada saat itu Bwe Hwa terluka hebat, bukan saja karena luka di lengan yang sengaja ia buntungi itu, akan tetapi pukulan Butek Sian Li. Yang luar biasa itu membuat Bwe Hwa terluka parah dan menderita penyakit kanker dada. Tak tega Tiang Lai menyakiti hati gadis Sumuainya ini. Terjadilah tragedi yang rumit di lembah itu. Tiang Lai membalas cinta Bwe Hwa dan melakukan hubungan yang di luar batas. Hubungan yang sebelumnya tak boleh mereka lakukan. Akan tetapi, entah mengapa Tiang Lai, lemah hati dan melayani si gadis, baka pendekar lengan buntung. Demikianlah P. Irnoai, aku berjanji dengan Bwe Hwa untuk kembali ke Taihangsan akan tetapi siapa tahu terjadi peristiwa ini. Sungguh sangat memalukan sekali berkata Tiang Lai mengakhiri ceritanya. P. I. P. I. terdiam. Sayang sekali Enci Bwe Hwa keras hati Koko. Kalau tidak marah, tentu aku mau membujuknya supaya ia hidup bersama-sama. Kasihan sekali Enci Bwe Hwa, kata P. I. P. I. perlahan. Tiang Lai tidak menyaut. Ia berjalan sambil tertunduk dan melangkahkan kakinya lambat-lambat di samping P. I. P. I. Berbulan-bulan lamanya Tiang Lai dan P. I. P. I. mencari jejak Bwe Hwa, akan tetapi sampai saat ini mereka belum dapat bertemu dengan Bwe Hwa. Tiang Lai menjadi putus asa sekali dan khawatir akan apa-apa yang terjadi di kemudian hari. Ia merasa sedih dan kasihan sekali terhadap gadis yang malang itu. Andaikan ia bertemu dengan gadis itu, betapa ingin hatinya mengatakan kepada Bwe Hwa ia tak sanggup membiarkan gadis itu sendiri. Hendak ia katakan kepada Bwe Hwa bahwa sejak kejadian-kejadian di Tai Hwang San itu, ia merasa sangat pilu dan bersedih hati apabila mengenang Bwe Hwa, sumuainya yang malang ini. Sampai sekian lama itu, jejak Bwe Hwa belum juga diketemukan oleh Tiang Lai dan P. I. P. I. Mereka bertanya-tanya kepada penduduk dusun, atau orang yang diketemuinya, namun gadis yang lengan kirinya buntung tidak pernah mereka lihat. Ie sebab itulah sampai begitu lama Tiang Lai dan P. I. P. I. tidak pernah lagi menemui Bwe Hwa. Kemanakah gerangan perginya Bwe Hwa? Tiang Lai mulai berputus asa untuk menemui Bwe Hwa. Pada akhirnya karena tiada lagi tujuan bagi Tiang Lai, maka Tiang Lai mengajak P. I. P. I. untuk mengembara ke selatan. Pada waktu itu, keadaan Tiongkok Selatan makin bertambah parah. Kemiskinan Meraja lelah di mana-mana akibat musim kemarau yang amat panjang itu dan kemudian Ditambah lagi datang musim banjir yang telah banyak merusak daerah Tiongkok Selatan Sawah-sawah dan ruang-rumah penduduk hanyut terbawa banjir yang tak mengenal ampun Kesengsaraan rakyat pada waktu datangnya musim kering, ditambah lagi dengan datangnya musim hujan yang hebat Membuat rakyat daerah Tiongkok Selatan dilanda kemiskinan dan kelaparan Bencana alam ini yang memperlihatkan kekuasaannya ini terasa sekali oleh penduduk dusun Pek Wicheng Biarpun dusun ini agak tinggi letaknya sehingga rumah-rumah mereka tidak sampai terbawa hanyut Namun semua sawah ladang telah habis dilanda oleh banjir yang meluap-luap, merupakan danau yang lebar dan luas Mengerikan Persediaan makanan telah habis dan tiap hari pasti ada orang yang mati kelaparan Jeritan tangis terdengar di mana-mana, keluh kesah terdengar menyayat-nyayat hati Di dalam sebuah rumah yang amat jelek sekali, dan sudah hampir roboh itu Dari sana terdengar suara jeritan tangis seorang anak kecil yang demikian kurus kering tubuhnya Tidak berapa jauh dari depannya menggeletak dua sosok tubuh manusia tua yang sudah tak bergerak lagi, membiarkan anak kecil itu menangisi mereka yang sudah berpulang ke alam bakar Dilihat dari pakaian mereka yang compang camping dan kurus kering Amatlah menyayat hati akan kemiskinan dan kenelangsaan tiga orang manusia di dalam rumah itu, yang dua, dua sosok tubuh tua rapuh sudah rebah tak bergerak dan yang satunya lagi menangisi dua orang tuanya Memanggil-manggil ayah dan ibunya, akan tetapi ayah bundanya diam diam tak bergerak seakan-akan sama sekali tidak memperdulikan nasib putra tunggal mereka yang bernama Wang Lee Ayah, ibu, bangunlah, aku lapar, minta makan ibu, suara Wang Iaparau dan hanya keluar sebagai bisikan belaka Sedangkan matanya sudah tak dapat mengeluarkan air mata lagi, sudah habis dikurasnya dalam tangisan-tangisan yang membawa keperihan yang nelangsa Anak kecil bernama Wang Lee itu, masih terlalu kecil untuk dapat memahami kehidupan yang ganas ini Berjam-jam ia menangisi ayah bundanya yang tak pernah bergerak lagi Sudah diam membisu tak menghiraukan akan panggilannya dan minta makan Bagi anak kecil itu, ia sendiri masih terlampau kecil dan tak mengerti mengapa sekarang ayah bundanya diam saja Tentu saja Wang Lee belum mengerti akan kematian yang sudah menjemput kedua orang tuanya Dan merasa berkali-kali ia menangisi ayah bundanya yang tidak mau lagi memperdulikan dirinya Dengan langkah gontai, dia keluar dari pondoknya dan berjalan perlahan Sementara perutnya dirasakan perlu bukan main Kemudian rasa perih pada perutnya membuat timbul pikiran di hati Wang Lee untuk Meminta makanan kepada tetangga, seperti yang telah dilakukan beberapa kali oleh ibunya Mengelah bangun dan berdiri lagi dan tiba-tiba kepalanya terasa pening Tanah yang dipijaknya seolah-olah berputar dan bergoyang-goyang bagaikan ada gempa yang Mengguncangkan bumi ini Aduh, ibu, ayah, aduh, perutku Wang Lee terhuyung-huyung, rasa perih di perutnya ditahannya dengan sebelah tangan yang kiri Ia menekan ke arah perutnya sebagai ganjalan Kemudian setelah rasa peningnya hilang ia bangkit lagi dan berjalan dengan tatapan kosong ke depan Akan tetapi begitu ia melewati pintu depan rumah tetangganya Alangkah terkejut begitu mendengar ratapan tangis dari para tetangganya yang riuh rendah Ia memelalakan matanya dan menjenguk ke dalam Ternyata seluruh tetangga itu sedang menangisi mayat yang membujur di atas tanah yang hanya bercilam sehelai tikar butut Mayat itu mati dalam keadaan lapar pula Wang Lee mundur ke belakang dengan hati kecut dan pedih Tubuhnya yang hanya hei tulang terbungkus kulit hanya memakai kain lapuk yang menutupi sebagian badannya terseok-seok bergerak maju melangkahkan kakinya perlahan-lahan Teringat ia kepada hartawan Lee, kesanalah kaki yang kurus kering itu melangkahlah tahu sekali hartawan Lee ini baik hati dan sering menolong penduduk memberi makanan dan tidak segan-segan menolong sesama manusia Akan tetapi ketika dia sampai di sana alangkah terkejut dan ngeri hatinya melihat rumah hartawan Lee sudah dikerumun banyak orang dan beberapa belas orang yang tengah kelaparan itu Tengah berebutan memperebutkan gandum yang dikeluarkan secara paksa Sedangkan tidak jauh dari situ, orang tua Sili yang dikenalnya amat baik hati itu sudah menggeletak mandi darah dengan tak berfernyawa lagi Yang membuat hati Wang Lee begitu ngeri adalah betapa orang-orang yang kelaparan saling membunuh di tempat itu juga memperebutkan gandum di dalam rumah orang tua Sili Saling cakar-cakaran dan baku hantam sama sendiri Memang begitulah adanya Pada zaman yang sulit dan susah makanan ini, membuat penduduk sudah tidak dapat mempertimbangkan lagi dengan pikiran sehat Rasa lapar dan tak tega melihat anak bini kelaparan, membuat mereka nekat Mereka datang ke rumah orang tua Sili Di sana itu, terjadilah keributan Tentu saja bagi liwang wetak rela gandumnya dirampas begitu saja Memang ia berhati dermawan dan telah banyak menyumbangkan gandumnya untuk penduduk Akan tetapi melihat orang-orang kasar ini yang telah begitu nekat merampas seluruh gandumnya Tentu saja orang tua ini tidak senang dan di sanalah terjadi pertengkaran mulut Dan diakhiri oleh perbuatan nekat dari salah seorang penduduk yang tak sabar lagi telah mengelebatkan goloknya memenggal leher orang tua Sili ini Pedih hati wang lem melihat kelakuan orang-orang ini Dari matu anak kecil itu mengembang air matu yang hendak jatuh Dengan langkah lulai dia meninggalkan tempat itu dan berjalan tanpa arah Menengadah ke langit mengeluh melihat ketidak adilan dunia ini Saking laparnya dan lemas bukan main, kepalanya mulai terasa pening Pandangannya kabur hingga terpaksa ia memejamkan matanya sambil berjalan terus sedapat mungkin Akhirnya, tubuh yang kecil itu tidak kuat lagi berjalan dan roboh di dekat pematang sawah yang tandus dan kering Lah menahan keperihan perutnya dengan mengangkat kedua lutut ke dada hingga perutnya tertekan oleh lutut itulah meringkuk dalam keadaan seperti itu di pinggir jalan dekat pematang sawah Apabila perutnya ditekan seperti itu, lenyaplah rasa pening Dan begitu ia membuka matanya, alangkah rannya hati anak kecil itu melihat seorang laki-laki yang berlengan buntung sedang jongkok di sampingnya Dan terasa sekali mulutnya menyentuh sebuah pil yang disodorkan oleh laki-laki lengan buntung yang tengah jongkok di sampingnya Anak yang malang, kau makanlah pil ini, sekedar menghilangkan rasa perih di perutmu Kata pemuda lengan buntung yang bukan lain adalah Tiang Lai bersama Pei Pei Mereka memang sudah sampai ke tempat ini dan begitu melihat seorang anak kecil meringkuk di situ Hati Tiang Lai dan Pei Pei merasa tertusuk dan kasihan sekali melihat anak malang ini Maka setelah Tiang Lai mendekati anak itu, dan diberi nyapil untuk penahan lapar Lalu bertanyalah ia kepada anak itu Siapakah kau nak, mengapa berada di tempat ini? Merasa perutnya tidak lapar lagi, Wang Lai menatap Tiang Lai dan Pei Pei dengan heran Kemudian ia bangkit berdiri sambil katanya Kasihan sekali kau nak eh, namamu Wang Lai, hem, Tiang Lai memandang kepada anak ini Matanya yang tajam dapat melihat bakat yang baik dari anak kecil ini untuk belajar silat Maka katanya kemudian Maukah kau ikut dengan kami Wang D.A? Saya, eh, saya tidak berani untuk merepotkan inkong berdua, sahut Wang D.A Merendah Minus ini, kau akan mati kelaparan, mau bukan? Gerang sekali Wang Lai melihat dua orang penolongnya ini Maka tiba-tiba ia menjatuhkan diri dan berlutut Saya merasa bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan Cici dan Tuaku Biarlah saya ikut kalian dan, dan melayani kalian Bagus Wang I.A, eh, apa kau bilang? Menjadi pelayanku? Tidak Kau malah akan ku jadikan muridku Sukakah kau mempelajari ilmu silat Wang Lai? Tanya Tiang Lai Tentu saya suka sekali, berkata demikian Wang I.A berlutut dan menyebut suhu kepada Tiang Lai dan memanggil Subo, LBU Guru, kepada Pei Pei Dan Pei Pei tersenyum mendengar anak itu menyebutnya Subo Kami belum menjadi suwarni istri Wang I.A, harap kau tidak menyebutku Subo segala sahut Pei Pei Pelan dan melirik kepada Tiang Lai Memang kami belum menjadi suami istri dengan Pei Moai ini, akan tetapi tidak apa kalau kau suka menyebut Subo kepadanya Ih bih, kau genitah Akan tetapi Pei Pei tidak membantah lagi waktu Wang Lai memanggilnya dengan sebutan Subo, dan malah diam-diam hatinya menjadi girang Ia menjadi istri Tiang Lai, aduh hai betapa sangat mengembirakan hatinya Marilah kau ikut kami Wang I.A berkata Tiang Lai Baik suhu Demikianlah sejak saat itu, Wang Lai mengikuti Tiang Lai dalam perantauannya Mereka terus mengembara ke barat Sebetulnya Tiang Lai masih terlalu muda untuk mengambil murid dan menjadi seorang guru Akan tetapi melihat keadaan Wang Lai yang amat menyedihkan ini Dia menjadi kasihan dan menolongnya, apalagi setelah melihat tulang yang baik dari bocah ini Maka ia lalu mengambil anak itu sebagai muridnya Sebaliknya Pei Pei juga merasa senang sekali dengan anak ini Bukan saja Wang I.A rajin dan tekun mempelajari ilmu silat akan tetapi juga anak ini tahu diri dan sangat menyenangkan sekali Apalagi Wang Lai memanggilnya dengan sebutan Suboyang Berarti ibu guru, maka ia merasa seakan-akan dia sendiri telah menjadi istri dari Tiang Lai sungguh suatu hal yang menyenangkan Sudah dua bulan Wang Lai ikut Tiang Lai berkelana Ia mulai menerima pelajaran ilmu silat tinggi dari Tiang Lai Dan di sepanjang perantauan itu dia selalu melatih diri Atas petunjuk Tiang Lai, sehingga Tiang Lai menjadi girang dan terharu melihat kerajinan Anak ini Sementara itu, meskipun tidak ada acara yang resmi Akan tetapi hubungan Tiang Lai dan Pei Pei seakan-akan sudah menjadi suami istri yang rukun dan bahagia Apalagi setelah Tiang Lai mengetahui bahwa Pei Pei sudah mengandung dua bulan hubungan Mereka semakin romantis dan rukun Kurang lebih seratus orang pengemis sabuk merah, yakni anggota-anggota terpenting dari perkumpulan pengemis Angkin Kepang Berkumpul di luar kota Xiang Tian Bun Perlu kita ketahui bahwa perkumpulan Angkin Kepang adalah perkumpulan pengemis yang paling besar dan berpengaruh dan telah memiliki nama yang terkenal di dunia Kang O Sebagai mana pembaca tentu masih ingat, perkumpulan Angkin Kepang ini adalah sebuah perkumpulan pengemis yang tadinya bernama HWAIE Kepang Akan tetapi setelah ketua perkumpulan pengemis baju kembang ini gugur di tangan pendekar lengan buntung Maka sebagian pengemis baju kembang yang dapat meloloskan diri dan telah menyesal atas kesesatan mereka dalam hasutan Butek Xian Li Sejak itu mereka mendirikan sebuah perkumpulan pengemis lain yang bernama Angkin Kepang dan diketuai oleh seorang wanita cantik yang genit Akan tetapi pada dasarnya memiliki watak gagah dan baik Wanita cantik itu adalah bekas murid Butek Xian Li, orang ketiga dari Xian Li Sieci Moai yang bernama Yap Xian Eng Pada hari itu, dua tahun telah lewat dan hari itu mereka berkumpul di Xiang Tian Bun untuk mengadakan rapat penyerbuan ke gua hantu yang kabarnya didesas Desuskan adanya penyimpanan pusaka peninggalan dari manusia setengah dewa yang bernama Sui Kek Xian Su Tentu saja berita ini menarik perhatian Xian Eng dan pada hari Itu ia memanggil semua anggota-anggota Angkin Kepang untuk mengadakan Rencana perjalanan ke gua hantu Sebuah gua yang dikabarkan tempat tinggal Sui Kek Xian Su, si manusia sakti yang sudah lenyap dan kemungkinan sudah meninggal dunia saking tua usianya Demikianlah pada itu, mereka berkumpul di Xiang Tian Bun Sebuah kota kecil di Puncak pegunungan Tapaisan yang sejuk hawanya dan indah sekali pemandangannya Tempat ini memang sengaja oleh Xian Eng dijadikan markas besar Angkin Kepang Pengemis sabuk yang diketuai oleh seorang wanita muda yang sangat cantik Yang berkepandaian tinggi dan genit membuat dalam waktu kurang lebih 2 tahun saja Perkumpulan pengemis ini sudah dapat berkembang dengan baik Dan dalam diri Xian Eng mereka mendapatkan seorang pemimpin yang baik dan tegas Gedung Angkin Kepang ini, pada pagi-pagi itu sudah penuh oleh pengemis-pengemis yang berikat pinggang dengan angkin merah Mereka itu berjumlah sekitar hampir 100 orang nampak gagah dan karena dengan pakaian putih bersih dan ikat pinggang warna merah yang menyolok Meskipun mereka ini sebagai pengemis, akan tetapi dilihat dari pakaiannya yang bersih dan terbuat dari sutrap putih Tidaklah patut mereka ini dinamai pengemis Apalagi dilihat dari ketuanya yang cantik dan genit, sesungguhnya kurang tepat akan sebutan Angkin Kepang itu Akan tetapi memang demikianlah adanya Mereka itu dikenal dengan nama Angkin Kepang atau Perkumpulan Pengemis Sabuk Merah Akan tetapi pertemuan yang terakhir ini merupakan berita yang mengejutkan dari Anggauta-Anggauta Pengemis Sabuk Merah Bukan saja pada pertemuan ini, mereka mendengar akan rencana penyerbuan keguah hantu akan Tetapi yang paling mengejutkan adalah berita tentang penyerahan kedudukan yang hendak diserahkan kepada seorang laki-laki muda dari Pulau Kim Kong Toh, Pulau Sinar Mas, yang bernama Kiyang San Hai, seorang pendekar muda yang bernama Penghuni Pulau Kim Kong Toh Sebuah pulau kecil yang terdapat di dekat pantai timur Laut Pohe Lah hidup seorang diri di pulau itu, hanya dibantu oleh para murid-muridnya yang berjumlah 50 orang itu dan mendirikan sebuah partai persilatan yang bernama Kim Kong Pei Tentu saja karena kepandayan Kiyang San Hai ini amat tinggi dan terkenal dengan julukan Sian Hu Tim, Kebutan Dewata, maka nama Kim Kong Pei sebentar saja sudah sejajar dengan partai-partai persilatan lainnya Malahan pada waktu munculnya partai Sian Li Pei beberapa tahun yang lalu, partai Kim Kong Pei ini tidak kalah pengaruhnya Akan tetapi, karena Kim Kong Pei ini jarang berurusan dengan dunia persilatan maka dalam cerita pendekar lengan buntung, kita tidak mengenal partai ini Setelah hancurnya Sian Li Pei, Yap Sian Eng murid ketiga dari Butek Sian Li melarikan diri dari pulau itu dan memimpin anggota-anggota HWAIE Kepang yang tercerai dan mendirikan partai Angkin Kepang Dan dalam perantauannya itulah Sian Eng bertemu dengan Kiyang San Hai dan ternyata olehnya ilmu silat yang dimiliki oleh Kiyang San Hai jauh lebih tinggi dari kepandayannya sendiri Akhirnya, keduanya saling jatuh hati dan diam-diam mereka merencanakan penggabungan partai Angkin Kepang dengan Kim Kong Pei yang terkenal itu Banyak orang yang datang di Sian Tian Bun pada hari ini, ada yang datang untuk memenuhi undangan, ada pula yang sengaja datang untuk melihat-lihat saja dan tidak sedikit orang-orang Keng O yang datang hendak menyaksikan perjodohan antara Sian Eng dengan San Hai Majikan pulau Kim Kong To yang terkenal lihai kepandayan silatnya itu Tak lama setelah seratus lebih anggota-anggota Angkin Kepang berkumpul, datanglah Yap Sian Eng bersama Kiyang San Hai Memang sudah lama Sian Eng dengan San Hai, juga seringkali berkunjung ke pulau Sinar Mas yang tidak jauh letaknya dari Sian Tian Bun Semua matu memandang dan banyak yang kagum melihat Yap Sian Eng karena wanita ini masih saja memiliki bentuk tubuh yang langsing dan padat, wajahnya yang riang gembira dan senyumnya masih amat manis Kemudian orang mulai memperhatikan Kiyang San Hai Harus mereka akui laki-laki ini pun gagah dan cocok berjalan bersama Sian Eng Akan tetapi banyak pula di antara mereka yang iri hati dan cemburu, yakni mereka yang menginginkan kedudukan ketua dan terutama sekali mereka yang suka kepada Sian Eng Begitu munculnya Sian Eng dan San Hai para anggota Angkin Kepang menyambut kedatangan Sian Eng dengan penghormatan dan seruan Hidup Yap Pang Chu, ketua Yap, dari Angkin Kedang Yap Sian Eng hanya tersenyum, mencabut keluar tongkat kecil hitam, yakni tongkat pusaka dari Angkin Kepang, mengangkat tongkat itu tinggi di atas kepala sambil berkata Hidup Pangkin Kepang Kemudian Yap Sian Eng mengambil tempat duduk di atas sebuah bangku yang sudah disediakan di situ Keng San Hai berdiri di belakangnya memandang kepada para pengemis yang hadir dengan sikap tenang Kawan-kawan sekalian Yap Sian Eng berkata dengan nada suara terharu Seperti pemberitawanku pada hari kemarin itu, di mana kita merencanakan untuk mengunjungi Gua hantu dan ikut dalam perebutan pusaka peninggalan Sui Kek Sian Su Jikalau ada jodoh tentu kita akan mendapatkan pusaka yang selama ini sudah didesas-desuskan oleh orang-orang Keng Ong Tentunya di sana banyak sekali orang-orang pandai yang juga menghendaki kitab yang ditulis oleh Sui Kek Sian Su Tugas kita untuk merebut pusaka itu tidak gampang saudara-saudara Maka setelah kupikir-pikir dan kupertimbangkan, dalam hal ini kita harus bekerja sama dengan saudara-saudara di Pulau Kim Kong To Bagaimana menurut pendapat saudara-saudara sekalian? Terdengar suara celaan dan pernyataan kecewa di sana-sini, disusul dengan suara Yap Pangcu tetap ketua kami, kami hanya tunduk kepadanya saja Sian Eng menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit Sebetulnya tak pantas bagiku seorang wanita memimpin kalian Biarlah tugasku ini ku serahkan kepada Ki yang tuaku dan aku hanya memimpin dari belakang saja Mana bisa begitu? Kalau Pangcu hendak mengikat jodoh dengan Ki yang tai hiap serahkan saja tampuk pimpinan kepada orang-orang Angkin Kepang Hanya anggota pengemislah yang berhak menggantikan kedudukan Pangcu Bukan orang luar terdengar perkataan lantang dan nyaring dari kumpulan-kumpulan pengemis Sepasang mati Sian Eng menyapu orang yang berbicara tadi Akan tetapi karena begitu banyak pengemis yang masing-masing berbicara gaduh sehingga ia tidak mengetahui orang yang berbicara tadi Begitu picikah anggapan orang-orang? Sian Eng berkata marah dan mengangkat tongkat kecil ke atas tinggi-tinggi Tongkat ini adalah tongkat pusaka Angkin Kepang, lambang dari ketua perkumpulan kita Barang siapa yang cakap untuk memimpin perkumpulan kita dan pandai ilmu silatnya, dia itulah yang berhak memegang tongkat ini Tidak peduli siapapun orangnya, dia berhak memimpin dan jadi ketua Di dalam kengau muncul banyak orang jahat yang liai, maka perkumpulan kita perlu dipimpin oleh orang pandai Aku sudah tidak sanggup lagi dan menyerahkan kepada ki yang tuaku Barang siapa yang tidak senang, boleh maju dan tidak perlu pelintat-pelintut mengeluarkan omongan yang bukan-bukan Sian Eng berdiri tegak, menyapu semua orang dengan maju yang menantang Keadaan sunyi untuk beberapa lama Kami mernilih Yap Pangcu, kalau Yap Pangcu memaksa mengundurkan diri dan menyerahkan pimpinan kepada orang lain Berarti pengkhianatan terhadap partai terdengar suara seorang pengemis Sian Eng menoleh ke arah suara itu Apa yang mengkhianat? Aku menyerahkan pimpinan ini kepada ki yang tuaku Karena kuanggap ia cakap untuk memimpin kita dan mengembangkan perkumpulan Angkin Ke Pang Dalam gabungan saudara-saudara di Pulau Kim Kong To Dengan bergabungnya Angkin Ke Pang dan Kim Kong Pei Bukankah kita akan menjadi kuat dan lebih banyak berkembang daripada kita harus memencil di sini Dan, akan mengalami kehancuran lagi seperti Sian Li Pei dan Angkin Ke Pang dulu Kalau kalian tidak senang aku memilih ki yang tuaku, baik Sudah saja urusan ini Aku tak akan tulut campur dan aku mengundurkan diri dari partai Angkin Ke Pang Dan kalian pilihlah sendiri seorang di antara kalian untuk menjadi ketua dan tongkat ini akan ku serahkan kepadanya Mendengar ini Ki Yang San Hai menjurah keempat penjuru dan berkata dengan suara halus dan ramah Betul juga kata-kata Pangcu Urusan ketua seharusnya hanya orang-orang Angkin Ke Pang lah yang berhak memilih dan menetapkan Aku Ki Yang San Hai sebetulnya tidak tamak akan kedudukan ketua, hanya Pangcu sendirilah yang berkehendak demikian Harap saudara-saudara dari Angkin Ke Pang tidak menganggap ku yang bukan-bukan Aku sendiri sudah terlalu repot mengurus Kim Kong Pei, tak sanggup aku memimpin saudara-saudara di sini Akan tetapi meskipun begitu, pihak kami Kim Kong Pei selalu memegang persahabatan dan bersedia bekerjasama dengan saudara-saudara dalam rencana gua hantu Aku Ur, sekarang tetapkan saja ketua baru dari untuk Angkin Ke Pang Jikalau Ya Pangcu sudah tidak suli lagi memegang pimpinan salah seorang pengemis berkata Akan tetapi perkataan pengemis itu disambut oleh banyak suara yang meneriaki kata-katanya Biar bagaimana juga, kami mengharapkan pimpinan Ya Pangcu Kami tidak ingin memilih ketua baru Kemudian terdengar jawaban Simpang Siur di sana sini Aku tak setuju kalau Ya Pangcu mundur Kalau mundur apa alasannya? Dan pula Aku mendengar desas-desus tentang perjodohan Ini pun harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya Seorang gagah tidak perlu menyembunyikan perasaan hati Apalagi yaitu kedudukan sebagai ketua Tidak baik menyembunyikan sesuatu Kita di sini mempunyai lebih seratus anggota Kepada kami inilah Pangcu harus memberikan penjelasan Dan lagi, pimpinan ketua tidak boleh dipegang oleh orang luar Setelah berkata demikian Pengemis tinggi besar ini melotot kepada Tiang Sanhai dengan tatapan tidak senang Mendengar ini dan melihat sikap Kei Sok Wajah Sian Eng menjadi marah sekali Ia maklum akan isi hati orang kasar ini Dan tahu Kei Sok sudah lama jatuh hati kepadanya Bahkan pada setiap kali ada kesempatan Seringkali Kei Sok hendak mengambil hati kepadanya Akan tetapi melihat Sian Eng dihina belak-belakan oleh pengemis ini Kean Lo Kei, seorang pembantu Sian Eng menjadi tak senang Ia menghampiri Kei Sok dan berkata Kei Sok, mengapa kau begitu kurang ajar? Ingat, sebelum ada ketua baru Ya Pangcu masih ketua kita Kalau kau tidak setuju akan pilihan Pangcu Boleh kau ajukan calon Atau, apakah kau hendak mencalonkan diri? Hahaha Pekcai, mengapa kau yang marah-marah? Apa kau ingin dialam dan mengambil hati Pangcu? Aku sih setuju saja akan pemilihan ketua Akan tetapi aku harus menguji dulu kepandainya Ingat, seorang pemimpin harus dapat melebih kepandain kita Bagus, itulah seharusnya ucapan seorang laki-laki Biar Pangcu yang memilih Seandainya kau tidak senang, boleh kau uji dia Ia berkata Kean Loke mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada Sian Eng untuk mengangkat bicara Betul, aku merenang hendak memilih seorang ketua baru Dan orang itu adalah Kean Loke Siapa yang tidak setuju boleh bicara dan mengujinya Keruan saja Kean Loke menjadi terheran, memandang Yap Sian Eng Ia sungguh tak mengerti kalau ketuanya ini memilihnya Seperti orang Totol ia memandang Sian Eng seakan-akan kata-kata yang keluar dari Pangcu itu seperti mimpi didengarnya Yap Pangcu benar-benar membuat Loke menjadi malu Katakan Loke sambil membungkuk-bungkuk Akan tetapi lalu berkata dengan nada suara bersungguh-sungguh Aku yang tua telah dapat mengerti akan semua alasan Yap Pangcu Maka apabila tidak ada yang mengajukan keberatan Demi menyelamatkan perkumpulan dari Tangan orang jahat Aku bersedia menjadi ketua dan bekerja sama dengan para kawan yang setia Yap Sian Eng kelihatan gembira sekali Bagaimana kawan-kawan? Setujukah kalian? Yang tidak setuju harap angkat tangan Pengangkatan ketua harus dengan suara bulat Kata pula Sian Eng Akan tetapi begitu kata-katanya habis Terkejutlah Sian Eng melihat rombongan di sebelah kiri Yang berjumlah kurang lebih 50 orang pada mengangkat tangan tinggi-tinggi Sambil mengeluarkan suara simpang siur Dan yang aneh para pengemis yang mengangkat tangan Pada dada kiri mereka terhias sebuah teratai hitam Tentu saja bagi pandangan mati Sian Eng yang tajam Ia dapat mengenali orang-orang yang tadinya itu adalah anggota He Lian Pei Perkumpulan teratai hitam Yang pernah menggabungkan diri dengan Sian Li Pei Akan tetapi hancur di tangan Song Tiang Le Si pendekar lengan buntung yang perkasa Baka pendekar lengan buntung Dari rombongan sebelah kiri yang mengangkat tangan tinggi Dua orang pengemis yang juga memakai tanda teratai hitam di dadanya meloncat ke depan Yang seorang adalah pengemis tinggi besar yang terkenal dengan sebutan Tia Chiang Eng Si tangan besi, dan bernama Kei Sok Dia adalah anggota Angkin Kei Pang yang paling tinggi tingkatnya Pembantu Sian Eng yang setia dan menaruh hati kepada ketua itu Tentu saja melihat ketuanya hendak mengundurkan diri dan mengikat perjodohan dengan Kiang San Hai Majikan Pulau Sinar Emas Membuat orang yang bernama Kei Sok itu merasa tidak senang dan cemburu Sudah lama memang Kei Sok ini tergila-gila kepada ketuanya sendiri Dan semenjak tadi ia sudah merasa cemburu dan iri hati melihat Kiang San Hai Maka sekarang ia melompat maju setelah mendapat kesempatan Aku tak setuju kalau ya Pang Cu mundur setelah berkata Dernikian pengemis tinggi besar itu Memandang San Hai tak senang Melihat pandangan anak buahnya yang tidak mengesankan ini Sian Eng menjadi marah dan membentak Kei Sok Omongan apa yang kau keluarkan? Kau ini sebagai apakah hendak melarang kemauanku? Bukan aku melarang Pang Cu mengundurkan diri Akan tetapi kehendak Pang Cu adalah hanya memikirkan pribadi sendiri Dan tidak memandang perkumpulan Hem, betapapun juga Andai kata Pang Cu hendak mengikat perjodohan dengan orang Shiki yang itu Pang Cu tidak boleh mengundurkan diri begitu saja Apalagi kita sedang merencanakan untuk keguahan tuh Mengapa Pang Cu hendak mengundurkan diri? Atau apakah Pang Cu sudah begitu gelap Meta oleh bujukan-bujukan dan cumbu rayu manusia Shiki yang sehingga dengan senaknya saja mengundurkan diri? Mendengar ini dan melihat sikap Kei Sok Wajah Sian Eng menjadi merah sekali Ia hendak maju ke depan Akan tetapi sebuah tangan meraih lengannya dan San Hai dengan senyum sabar berkata kepadanya Sabar Eng Moai, biarkan ia mengeluarkan isi hatinya Melihat San Hai tidak menjadi marah oleh kata-kata Kei Sok tadi Sian Eng menahan sabarnya dan duduk lagi di tempat semula Akan tetapi Ken Lo Ke menjadi tak senang mendengar kata-kata Kei Sok yang menghina Sian Eng Ia maju dan menghampiri Kei Sok sambil berkata Kei Sok, perkataanmu terhadap ketua tidak menaruh hormat dan penuh tantangan Kalau memang kau tidak senang akan pilihannya Pangcu, boleh kau maju dan mengujinya Kalau memang aku kalah olahmu, biar sampai mati aku tidak mencampuri lagi urusan ini dan mengangkat kaki dari sini Kalau kau masih penasaran hendak mengangkat diri jadi ketua Terserah Diserang begini oleh Ken Lo Kei, Kei Sok menjadi gagap dan merah mukanya Aku, aku, Herm, betapapun juga kalau Ken Lo Kei yang terpilih menjadi ketua Aku, aku, eh, hendak mengujinya Akhirnya ia berkata untuk menutupi malunya Bagus, itulah ucapan seorang gagah Yang berkata itu adalah orang kedua yang tadi meloncat maju Dia ini adalah seorang pengemis tua Akan tetapi seperti rombongan pengemis tua ini pun memakai simbol teratai hitam di dada sebelah kirinya Sikapnya angkuh dan mencercahkan sebuah senyum mengejek Dia itu yang bernama Penghai berjuluk Sintung Mo Kei Setan pengemis tongkat sakti tongkatnya meskipun bengkang bengkok dan berwarna hitam akan tetapi seperti setan lihainya Setelah berkata demikian, ia mencelat mundur untuk menanti giliran Pada masa itu, sudah menjadi kebiasaan bagi setiap perkumpulan untuk menguji calon ketua baru Dan karenanya semua anggota berhak untuk mencobanya kelihayan ketua baru Maka sudah tentu kata-kata Kei Sek barusan sangat mengembirakan para anggota Kei Sek, dari dulu juga kau memang keras kepala dan mau menang sendiri saja Nah, kalau kau masih penasaran baiklah lo melayanimu dalam beberapa jurus Bagus Kei Sek, maafkan aku yang muda berlaku kurang ajar Lihat serangan Kei Sek berseru keras dan menggerakkan tongkatnya menyerang ke arah dada Kean Lo Kei Pengemis tinggi besar yang berjuluk Si Tangan Besi memiliki ilmu tongkat yang lihai dan kuat Sian Eip tahu bahwa bekas pembantunya ini memiliki ilmu tongkat yang paling tinggi di antara pengemis-pengemis lainnya Dan dapat mengatasi semua anggota Angkin Kepang Akan tetapi menghadapi Kean Lo Kei, Kei Sek masih kalah jauh Oeha sebab itu Sian Eng maklum bahwa Kei Sek tidak akan dapat menandingi Kean Lo Kei Pengemis tua kurus yang berwajah ramah ini Dengan gerakan yang cepat luar biasa, Kean Lo Kei membuktikan kelihayannya Namun menghadapi Kei Sek yang bertenaga kuat dan cepat gerakan tongkatnya itu Namun dengan enak dan mudah Kean Lo Kei dapat berkelit dari serangan-serangan tongkat yang mengeluarkan suara berdesing Saking kuatnya putaran tongkat di tangan Kei Sek Tentu saja Kei Sek menjadi terkejut dan heran merasa tubuh Kean Lo Kei seperti bayangan saja berkelebat ke sana kemari dengan gesitnya Dalam beberapa jurus saja ia terkena tepukan tangan kiri Kean Lo Kei pada punggungnya Dan belum habis rasa pegal di pinggang itu Ia berteriak kesakitan ketika tongkat Kean Lo Kei mencongkel kakinya Sehingga tak ampun lagi ia terjengkang ke belakang mengeluarkan suara berdebuk membuat pinggang Kei Sek serasa patah Kean Lo Kei dengan senyum ramah membantu Kei Sek bangun Pengemis tinggi besar ini meringis kesakitan, lalu berkata pelan Kean Lo Kei benar-benar lihai, siyaute yang muda telah berlaku kurang ajar dan tidak mengeral tingginya gunung Taisan Maaf-maaf, biarlah urusan ketua, terserah ya pangcu saja Katanya sambil menyarat tongkatnya dan mengundurkan diri Hahaha, tidak ku sangka tiaci yang heng demikian lemah Dan nama besar Kean Lo Kei tidak kosong belaka Biarlah aku yang mencoba kepandainya berkata Sintung Mo Kei Penghei dengan senyum mengejek melirik ke arah Sian Eng Yap Sian Eng mengerutkan kening Pengemis di depannya ini belum lama masuk anggota, akan tetapi sombong sekali dan begitu ia melirik ke arah dada Sebuah simbol teratai hitam tersemat di dada pengemis itu Hem, orang-orang ini sungguh mencurigakan, pikir Sian Eng, dan melihat ke depan Adapun Kean Lo Kei sendiri memandang pengemis yang berkata tadi Ia merasa tidak pernah mengenal pengemis ini entah dari cabang mana Maka katanya, sahabat ini dari mana dan, dan, apakah anggota Angkin Kepang? Hahaha, Kean Lo Kei, baru saja diangkat menjadi ketua sombongmu setengah mati Apa matamu buta tidak mengenalku lagi, apakah kau sudah lupa dengan He Lian Pei? Berkata Dernikian Sini Tung Mo Kei menggerakkan taagan kirinya memukul lawan tanpa memberi peringatan lagi Melihat ke depan pukulan ini, Kean Lo Kei yang sudah berpengalaman dan kenyang akan Asam garam di dunia persilatan menjadi terkejut dan terheran-heran Inilah kera ilmu pukulan tangan kosong dari orang-orang He Lian Pei Yang berdasarkan dari ilmu silat He Lian Chi yang hoat atau ilmu silat teratai hitam yang amat ganas dan lihai Apa? Kau, kau orang He Lian Pei? Tanyanya sambil merbalas serangan lawan Peng Hei hanya tertawa mengejek dan pada saat itu 50 orang yang tadi mengangkat tangan Mendengar kata-kata Kean Lo Kei barusan serentak bangun berdiri dan bersiap-siap Sikap mereka angker sekali Keadaan menjadi ribut dan orang-orang Angkin Kepang juga cepat memisahkan diri dari mereka Peng Hei apa kehendakmu? Tanya Kean Lo Kei Akan tetapi Peng Hei tidak menyahut, malah sambil tertawa mengejek ia melancarkan serangan-serangan maut Kean Lo Kei yang mengalami kekagetan, tak dapat menjaga diri dan ia berseru kaget begitu tongkat di tangan Sintung Mo Kei dengan amat cepatnya menyerempet pundaknya Terdengar suara keras kain Kean Lo Kei hancur terserempet pukulan yang lihai itu Baiknya begitu tongkat menyerempet pundak dan tak dapat dihindarkan lagi cepat-cepat Kean Lo Kei mengerahkan hawasin Kang di pundak dan ia hanya terhuyung-huyung ke belakang dengan wajah pucat dan terkejut Peng Hei betulkah kau orang Hei Lian Pei? Sian Eng mencelat dan mengirim pukulan tongkat yang luar biasa lihai-nya Perlu diketahui beberapa tahun yang lalu, gadis ini adalah murid kesayangan Butek Sian Li dan berjuluk Sian Li Sintung Hoat Oleh karena itu tak heran kalau permainan tongkatnya telah mengejutkan Peng Hei yang dijuluki si setan tongkat sakti Akan tetapi melihat datangnya serangan yang dasyat bertubi-tubi, pengemis itu tidak menjadi gentar malah tertawa mengejek Hahaha ya Pang Cu, Hei Lian Pei sekarang sudah tidak ada, sekarang akulah yang berhak menggantikanmu menjadi ketua Angkin Kei PANJ Hahaha, aku telah dapat menangkan Kean Lo Kei, akulah kini Pang Cu Angkin Kei Pang Sintung Mo Kei Peng Hei Sebelum menjawab, tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh dengan amat gesitnya dan melakukan serangan kilat ke arah Peng Hei yang cepat menangkis Akan tetapi ia terhuyung-huyung dan memandang heran ke arah orang yang telah berdiri di depannya Seorang pemuda tampan berlengan buntung, berusia hampir tiga puluhan, akan tetapi pada saat itu pemuda buntung itu berdiri dengan angker dan mementak ke arah Peng Hei dengan suara mengguntur Titik Sintung Mo Kei kalian adalah anggota Hei Lian Pei yang sesat dan sekutu si bangsa Butek Sian Li, hayo katakan kemana minggatnya nenek keparat itu Tentu saja melihat kedatangan pemuda yang buntung lengan kanannya ini, Sintung Mo Kei dan Peng Hei menjadi pucat setengah mati, ia seperti melihat setan di tengah hari bolong Dan belum apa-apa, baru mendengar suaranya saja pengemis yang berjuluk Sintung Mo Kei itu sudah menggigil dan keringat dingin berloncatan pada dahinya Orang Hei Lian Pei, hayo katakan di mana sembunyinya si nenek Butek Sian Li kembali Tiang Le membentak Seperti telah diceritakan pada bagian depan, Tiang Le, Pei Pei dan bersama muridnya yang masih kecil Wong Le merantau ke utara Secara kebetulan sekali ia mendengar akan perkumpulan Angkin Kei Pang yang diketuai oleh seorang wanita bekas murid Butek Sian Li yang bernama Yap Sian Eng yang berjuluk Sian Li Sintung Hoat Tentu saja Tiang Le menjadi girang sekali mendengar kabar ini, pernah sekali ia bertemu dengan murid-murid Butek Sian Li, gadis aneh dan luar biasa, akan tetapi pada dasarnya mempunyai watak yang baik dan gagah Oeh sebab itu Tiang Le mengajak Pei Pei dan Wong Le ke tempat markas Angkin Kei Pang dan baru saja ia sampai di sana Alangkah girangnya ia mendengar pengemis yang berdiri angkuh menyebut-nyebut Partai Hekelian Pei Dimana pada beberapa tahun yang lalu, partai ini pernah bersekutu dengan Sian Li Pei dan hampir saja mencelakakan dirinya, baka pendekar lengan buntung Dan dalam segebrakan itu, Tiang Le sudah dapat membuat Sintung Mo Kei yang lihai terluka dalam oleh pukulan gerak tangan kilatnya dan membuat pengemis yang sombong ini menjadi pucat dan terkejut Bangsat! Kau tidak mengaku di mana adanya Butek Sian Li, baik, aku akan membuat kau mampus di sini kata Tiang Le sambil menggerakkan tangan kirinya dan sekali tangkap leher Sintung Mo Kei telah dicengkeram oleh tangan yang kuat dan panas itu Akan tetapi belum lagi Sintung Mo Kei Penghai menjawab tiba-tiba terdengar suara yang amat jauh sehingga hanya gemanya saja yang terdengar Semua orang kaget dan maklum bahwa ini adalah suaranya orang yang memiliki iwakang tinggi dan yang dapat mengirim suara dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu Chow Amim Jipit, mengirim suara dari jarak jauh